Saya ikut sedih ya, karena anak ini dibuli atas sesuatu yang tidak dia, bukan dosanya gitu, karena itu kan orang tuanya yang diberikan bu, tapi kan ternyata anak ini kena dampaknya, kena hibatnya gitu. Nah oke, sebagai tetangga, harusnya memang harus selalu ada di samping anak ini, bukan berarti ketika anak ini tidur, ada di sebelahnya, ketika anak ini mau makanan artinya tidak ya, tapi artinya harus selalu ada, harus selalu bersebiak untuk mendengarkan beli kesah misalkan, atau menemani-nya dalam apapun. Nah, untuk saran saya sebenarnya mudah saja cukup kita lihat potensi anak ini apa, misalkan dia suka bisa, atau misalkan dia ingin badannya lebih dibugat dengan dia ingin olahraga. Nah, kita aja aja, kita temani melakukan hal-hal yang positif yang sesuai passionnya. Jadi, dia tidak merasa sendirian, karena biasanya anak yang korban kembung itu dia merasa seluruh dunia itu memusuhinya. Kenapa? Karena orang tuanya aja loh, nggak sayang atau nggak menginginkan dia, nggak memperhatikan sampai-sampai anak ini itu dibuji oleh orang banyak. Jadi, ya sebagai tetangga, sebagai sahabat, sebagai saudara, kita harus selalu ada untuk dia dengan mengajak atau menemani-nya melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Sehingga nanti jika dia melakukan hal-hal positif sesuai passionnya, nah percaya dirinya itu akan muncul lagi. Nanti dia akan lebih terbuka oleh lingkungan sekitarnya gitu. Jadi, dia sudah tidak murung, tidak tertutup lagi, dia tidak depresi lagi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitarnya. Terima kasih.